Oke, udah jam 5 kita mulai aja ya, mahasiswa baru 2 Ini sambil saya rekam nih sebenernya, jangan khawatir Saya langsung share, mudah-mudahan bisa share screen nih Mudah-mudahan semua sudah bisa ini Ini kuliah sekarang kan tentang Big Data sama Data Science ya Oke, saya coba lihat, pastikan aja nih Jadi jam 5 sampai jam 7 Big Data Data Science Cuman karena kita ada maghrib, kita selesainya jam 6 berapa enaknya ya? Jam 6.20 kali ya? Atau jam 6.15 ya? Oke, jadi kita cuma 1 jam 15 menitan gitu Udah gitu selesai, udah Silahkan sholat, segala macam Makan dan sebagainya Cuman udah gitu saya udah kuliahnya beres Harusnya kuliah yang bener kan 1 jam 45 menit kira-kira ya Cuman karena ada maghrib ya kagok Kita kuliah cuma 15 menit mah kagok banget Jadi kita selesai jam 6.15 ya Oke, itu yang pertama Oke, terus Sekarang urusan ini Kuliahnya Silahkan semua Ini direkam Jadi nanti tolong kasih tau teman-temannya Bahwa kuliahnya rekamannya ada di Youtube Mudah-mudahan rekamannya tidak gagal Tolong kasih tau teman-temannya semua Saya juga sebenarnya gak peduli juga sih Sebenarnya maksudnya untuk Mahasiswa yang tidak terdaftar Untuk ikut kuliah juga gak masalah Cuman untuk hari ini Tadi udah saya posting di email Untuk hari ini Mahasiswa yang hari kemis Yang reguler Kepaksa ikut Jadi reguler sama yang sore Sama aja materinya Sama persis Cuman yang reguler ketemu langsung di kelas Kalau yang sore kan online doang ya Kalau mau ikut yang reguler juga saya Gak masalah juga sih Sebenarnya kalau saya pribadi sih Cuek-cuek aja Mau dateng Mau apa Terserah Bahkan mahasiswa yang Tidak terdaftar Belum terdaftar Jadi mahasiswa yang semester 1-2 itu Yang belum terdaftar Ya silahkan ikut juga Kasih tau aja teman-teman yang lain Jadi mahasiswa semuanya Mau ikut silahkan Terus Mau ngerjakan Ujiannya juga silahkan Nah sekarang ini urusan Buat ngerjakan ujian Sampai dapat nilai A Silahkan daftar di opencourse Itts.ac.id Saya ulang Opencourse.itts.ac.id Register disitu Mudah-mudahan semua udah register Kemudian Di home Search Pakai ctrl-f Keyword 2024 Oke Coba saya reload dulu ya Ctrl-f 2024 Enter Ini ada dua kuliah 2024 Ini sebenarnya kuliahnya diambil dari kuliah 2023-1 Jadi 2024-1 ada big data sama data analisis Ini kuliah kita sekarang Sama kuliah jam 7 malam nanti Mikroprocessor sama komputer arsitektur Kalau mau ikut silahkan Gak masalah Silahkan dibuka aja Kuliahnya Nah Kalau saya kemudian udah terdaftar Jadi gak ada Cuman kalau yang belum terdaftar Di sebelah kanan atas itu Biasanya ada Tombol Enroll me Jadi silahkan di enroll me Dimasukin Passwordnya adalah ITTS 2023 ITTS besar Eh sorry ITTS 2024 ITTSnya besar Jadi silahkan masuk ke Saya ulang ya Masuk ke home Search Dengan Angka 2024 Akan ada dua kuliah disitu 2024-1 2024-1 Yang satu big data Satu mikroprocessor Diklik kuliah yang kita mau Dua-duanya juga boleh Gak masalah Kemudian bisa masuk Sebenarnya di kanan atas Ada enroll me Tolong di enroll Passwordnya ITTS 2024 Nyambung ITTSnya besar semua Oke Sekarang saya pengen ngecek Sudah berapa yang enroll Kalau gak masalah kita Karena ini nilai akan masuk dari sini nanti Oke Sudah ada tujuh orang yang ikut Eh tujuh tuh Ono Tiga Ono ya Wih Wildan ikut nih Oke Silahkan Yang ikut silahkan Yang belum Silahkan lakukan daftar Soalnya kalau gak daftar Gak bisa ngerjakan ujian Gitu aja sih Gak bisa ngerjakan ujian Nilai gak ada jadinya Jadi tolong dikerjakan ujiannya Dan ujiannya bisa dikerjakan dari sekarang Gitu ya Saya ulang lagi Nah ini Coba saya mau ngecek yang kuliah yang mikroprocessor Ini yang nanti jam 7 malam Saya lihat Coba Baru ada Empat orang juga Yang daftar Oke Jadi silahkan daftar Kasih tau yang lain Supaya daftar Karena gak bisa ngerjain ujian Nah Sekarang kita lihat Sampai sini Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya Bentar Saya monitoring chat Kalau gitu Wih Gue maaf caranya monitoring chat Wah ini saya stop dulu share ya Stop share Saya monitor chat Oke chat Lagi saya monitor Jadi kalau ada pertanyaan silahkan di monitor chat Saya share screen lagi Oke ini di sebelah kanan kelihatan ada kotak Ada kotak itu saya lagi monitor chat Jadi kalau ada pertanyaan silahkan monitor chat ya Eh Silahkan di chat Sampai sini dulu Jadi tolong kasih tau yang lain juga Silahkan masuk ke opencourse.itts.ac.id Kemudian masuk ke home Kemudian di search dengan keyword 2024 Akan ada dua mata kuliah Klik kuliahnya Enroll me Klik enroll me nya Kemudian masukin passwordnya ITTS 2023 besar Eh 2024 besar Masuk Kemudian kerjakan ujiannya Nah sekarang Ini tip dan trik untuk dapat nilai A Ini semua ada ujiannya nih Di sini ada ujiannya semua Eh enggak Sorry Ujiannya sampai sini aja Orange time series Yang R dan seterusnya Itu saya tidak bikin ujiannya Karena saya belum punya nyali Buat ngasih ilmu ini ke anda semua Takutnya pada pingsan Cuman kalau Ini materi yang ada di google Google Data science Dapatnya yang ini sih sebenarnya Oke Jadi materinya yang ada ujian Sampai yang orange aja Yang orange aja Yang R Python Ini ada google collab Python TensorFlow Keras Ujiannya enggak saya bikin Gitu ya Oke Sekarang Sampai sini Kalau enggak dapat tanya ya Lanjut Nah Materi kita Kira-kira cara berpikirnya Kayak gini Atau saya kasih gambar gedenya dulu Kali ya Lebih enak Supaya kelihatan Jadi tujuan kuliah ini Ke arah mana Karena ini Orange R Terus Python Tensor flow Keras Cuman alat bantu doang sih Ilmu benernya Sebetulnya Ada di Dua pertemuan Yang ini depan Cuman ini Saya punya kebiasaan Saya suka Megabungkan beberapa modul Jadi satu Satu kali pertemuan Beberapa modul Jadi ada big data Konsep data science Saya jadi satu Konsekuensinya Saya jadi satu Kemungkinan kuliahnya Bisa cepat Selesai Bisa lebih cepat Daripada jadwal Jadi nanti di akhir-akhir semester Kemudian Kemungkinan kuliahnya Bahan sudah habis Sebetulnya Cuman konsekuensi bahan habis Adalah nanti Saya bisa Nambahin bahan Atau Kalau Anda Ada pertanyaan Silahkan Gitu ya Oke Sekarang saya masukin ke Cara berpikirnya dulu Oke Saya masuk ke Sini Tadar Home Home Dokumen Mana dokumen Oke PQR Riset Riset Mana riset Ini dia Oke PPK Ini Paper saya Yang diminta oleh BPK Sebetulnya BPK adalah Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia Ini udah lama Tahun 2021 Jadi udah berapa tahun yang lalu ya Tiga tahun kali ya Tiga tahun yang lalu Kita coba lihat aja Papernya Cuman ini jadi dasar Akhirnya saya pakai Jadi dasar Supaya Anda Ada ngerti Buat apa sih Kita mainan Big Data sama Data Science Kira-kira kayak gitu Oke Paper ini bisa di-download Kalau gak salah bisa di-download sih Coba Bisa di-download disini gak ya Jadi masuk ke LMS Dot Onocenter Dot Or Dot Id Slash Pustaka Disini ada folder Namanya AI Ini copy paste Saya Taruh di Chat ya Ini direkam Di upload ke Youtube Jadi Semua orang bisa Jadi semua orang bisa Ketuk kuliah saya Jadi silahkan masuk ke LMS Onocenter Dot Or Dot Id Slash Pustaka Slash AI Disini ada Tulisan-tulisan Sekitar Lebih ke arah konsep AI nya sendiri Bukan ke Alatnya Ketulnya Kuliah ini saya akan Banyak ke Alatnya Soalnya Biar Anda bisa Coding segala macam Untuk urusan AI Cuman Kadang-kadang orang Gak ngerti Buat apa sih AI Gimana cara kerjanya AI Batasan Keterbatasannya AI Apa Akhirnya orang Suka berpikir Bahwa AI Big data Machine learning Itu pinter banget Padahal si Blow on banget Oke Tadi yang Tulisan yang saya pakai Ada disini nih Transformasi digital Yang terdorong COVID-19 Oke Bisa Dilihat Di Mana saya Ini Nah ini ya Saya langsung To the point nya aja ya Cara berpikirnya Kira-kira ada disini Nah ini dia makhluknya Jadi Ini Tolong Di Tolong Dibayangkan Bahwa yang minta Saya nulis paper ini Adalah Lembaga Pemerintah Badan Pengawas Keuangan Dan akhirnya Dipakai juga Paper yang sama Akhirnya diminta Untuk dipresentasikan Dipakai sama teman-teman Di BPKP Sama juga Badan Pengawas Keuangan BPKP BPK BPKP Udah gitu Yang minta juga Adalah KSP KSWP Kantor Staff Wakil Presiden Kemudian Yang minta juga Adalah Dirjen Anggaran Dari Departemen Keuangan Jadi sama cara berpikirnya Cuman Cara berpikir ini Juga ternyata Gak beda jauh Dengan Kalau di Startup Di Toko Online Di platform digital Semuanya sama aja Cara berpikirnya Kayak gini semua Oke Jadi kira-kira Cara berpikirnya Seperti ini Jadi Ini mudah-mudahan Gambarnya bagus ya Kalau gak bagus Silahkan download Itu papernya Nah Cara Tujuan akhirnya Dari BPKP BPK Dirjen Anggaran Kantor Staff Presiden Kantor Staff Wakil Presiden Sama semuanya Tujuan akhirnya adalah Memberikan masukan Untuk Presiden Untuk menteri Kalau di startup Mungkin bikin masukan Untuk kebijakan si startup Atau platform Ke arah mana Sebetulnya Mereka harus bergerak Kira-kira kayak gitu Oke Jadi Kabinet Presiden Menteri Dan sebagainya Mereka butuh masukan Sebetulnya Program apa yang cocok Untuk Republik ini Program apa yang cocok Untuk rakyat Indonesia Kira-kira gitu Cuman Selama ini kan Tekniknya adalah Nanya Ke dukun Misalnya Zaman dulu kalah Kan banyak kayak gitu ya Nanya dukun Ini sebaiknya Karena mana Terus pakai menyan Nah kalau yang ini Teknik nanyaannya adalah Kita mematamatai Masyarakat Ini ada public Stakeholder Masyarakat Customer Kalau customer itu di platform Di startup Kemudian di mata-mata Lewat sensor Web apps IOT IOT bisa dipakai juga Kalau Yang kita Lihat Bisa masyarakat juga Tapi kadang-kadang Yang kita lihat adalah Parameter-parameter Yang sifatnya Fisik Misalnya Suhu Misalnya Posisi Kendaraan Itu sering pakai IOT Gitu ya Oke Buat nyimpen Semua data-data ini Nah Cuman Yang seru disini adalah Seringkali Kalau Perusahaan Apa segala Apa Sales Barangkali ya Kalau ngomong Big data itu Datanya bisa Sembarangan Formatnya segala macem Ya Idealnya Sembarangan Format sih Cuman kalau kita Pengen analisa bener Kalau mau gampang Analisanya Formatnya paling gampang Maka kolom-kolom Kayak file Excel Formatnya Kalau enggak Pusing loh Analisanya Kalau formatnya Sembarangan Gitu ya Dan ini yang Komplainnya dari BPKP BPKA Kayak gitu Jadi Contoh paling sederhana Gini cara berpikirnya Mereka punya Kebutuhan Buat Analisa Kebijakan Buat Presiden Misal Kebijakan Tentang Kemiskinan Bagaimana kita Mengentaskan Kemiskinan Bayangkan Mereka Ngambil data Dari KL Kementerian Lembaga Dari banyak Kementerian Lembaga Dari pemerintah daerah Pemerintah kota Segala macem Diambil datanya Data yang paling sederhana Misalnya gini Tingkat pendidikan Dari Masyarakat Warga Dan sebagainya Pendidikan Penghasilan Kondisi rumah Anak Pendidikan anak Terus Apa Kendaraan Dia punya kendaraan apa Segala macem Jenis kelamin Misalnya Atau gender ya Nah itu Contohnya Kayak gitu kira-kira datanya Nah kemarin Teman-teman BPKP Yang komplain ke saya Kira-kira gini komplainnya Waktu kita Mintain data-data Dari lapangan Dari bawah Formatnya beda-beda Format itu gini misalnya Misalnya Gender Jenis kelamin Di Kementerian lembaga ini Jenis kelaminnya Laki-laki Perempuan Di kementerian lembaga ini Pria wanita Di mana lagi Laki-laki Wanita Di mana lagi L Slash P Bisa Satu huruf ada kan LP Biar irit satu huruf LP Yang lebih geblek lagi Ada lagi Jenis kelaminnya Satu nol Pening kepala dah loh Ini datanya beda-beda Formatnya Nah terus gimana caranya Si mesin bisa tahu Bahwa satu nol Sama dengan LP Sama dengan laki Perempuan Sama dengan pria wanita Pening itu Urusan satu itu Jadi Menyatukan data Itu bukan Jadi nih Disini gak ada ceritanya Disini gak kelihatan Dalam sini ya Jadi dalam big data ini Sebelum masuk Ke data science Sama data analitik Datanya harus disamakan Persepsinya Ini bagian yang Paling pusing kepala Dan itu Makan waktu berbulan-bulan Karena datanya kan Satu republik Jutaan orang Mati loh urusannya itu Jadi matinya disini Sebenernya Udah gitu Yang paling nyebelin lagi Pada zaman dulu kala Mereka senang sekali Dengan laporan yang tebel Kertas Kalau bisa Laporannya Satu truk gitu ya Berentuknya kertas Nah kalau bentuknya kertas Gak bisa dianalisa Sama komputer Jadi Matang lagi Jadi Kita punya masalah besar Karena Pada zaman dulu kala Petugas-petugas itu Tidak sadar Bahwa Formatnya harus di komputer Harus sama Seragam dan sebagainya Sampai hari ini Cara berpikirnya masih Kayak zaman dulu sih Jadi kita punya masalah besar Sebetulnya disini Di dalam proses big data Sampai ke data science Saya punya pengalaman sendiri Di satu Indonesia Award Nah itu nanti Kita cerita lebih detail ya Tapi kira-kira Untuk Menyiapkan datanya Supaya bisa dianalisa Itu Butuh Makan Waktu yang Jauh lebih Banyak daripada Proses analisanya itu sendiri Jadi proses analisa Saya mungkin bisa Waktu 30 menit 15 menit Selesai Dapet Cuman Buat nyiapin datanya Supaya bisa dianalisa Dalam waktu 30 menit tadi Bisa bulanan Bisa Setahun lebih Itu buat nyiapin datanya Doang Jadi ini Ini fatal Di beras Ini fatal banget sih Jadi Ngomongnya enak Big data Kenyataan hidupnya Tidak seindah itu Kira-kira kayak gitu Nah Setelah data beres Kita bisa analisa Nah disini Fungsinya kuliah ini sih Ada Ada istilahnya AI lah Machine learning Deep learning Segala macam Ini dikerjakan oleh Biasanya ini yang Programming Sering disebut data engineering Terus dianalisa oleh Data analis Atau data science Kemudian Hasilnya Bisa berupa Klasifikasi Bisa berupa Dukun Prediksi Forecast Dukun Ini semua Dimasukkan ke Presiden Menteri Direktur Manager Leader Dan sebagainya Udah gitu Dibalikin Buat kepentingan Masyarakat Kalau presiden Atau menteri Atau dirjen Segala macam Bentuknya kayak Jadi program Pemerintah Sebaiknya arahnya Kemana Supaya cocok Dengan masyarakat Karena datanya Diambil dari masyarakat Jadi cocok Misal Contoh Ini contoh program Masyarakat ya Contohnya gini Contoh paling sederhana Misal kita pengen Mengentaskan Kemiskinan Jadi kita ambil Data-data sebanyak mungkin Dari Republik Indonesia Kemudian kita lihat Oke Kalau misalnya tingkat pendidikan Dinaikkan Ternyata Tingkat kemiskinan Turun Bisa kayak gitu Jadi orang yang miskinnya Jadi turun Misal Konsekuasinya Kita perlu naikkan Tingkat pendidikan Misal lagi Oh ternyata Kemiskinan Bukan karena pendidikan Kemiskinan itu Akan turun Kalau pendapatan Pendapatan masyarakat Jadi naik Pendapatan masyarakat itu Naik dari mana Misalnya Ijin usaha Dimudahkan Apa segala macam Jadi Pendeteksian itu Dilakukan oleh Si data science ini Waktu melakukan Forecasting Mereka harus Tektokan nih Antara si data science Sama si presidennya Atau Sama menterinya Tektokan mereka Ngobrol Cobain Kan menteri presiden Punya insting lain ya Jujur Insting manusia Lebih bagus Lebih bagus Daripada insting mesin Jadi mereka punya insting Cobain Kalau kita Naikin ininya Kita naikin Tingkat pendidikan Cobain Kalau kita naikin Kita mudahkan Perizinan Misalnya tadinya Ijinnya Syaratnya ada 10 Kita kurangin Syaratnya jadi tinggal 5 Konsekuensi syaratnya berkurang Waktu untuk perizinan Jadi lebih cepat Udah gitu Ijin jadi mudah Segala macam Nanti kita bisa prediksi Harus bisa diprediksi Kayak gitu semua Nah dari situ semua Kita bisa Bikin program apa yang bagus Supaya ini bisa Cocok buat masyarakat Kira-kira kayak gitu Cara berpikirnya Itu kalau di pemerintah Jadi itu yang kemarin Terjadi di BPKP Di BPK Di Dijian Anggaran Di kantor Satu Presiden Sebenarnya Isinya kayak gitu Yang seru dari Sisi Cerita lainnya Cerita lain dari Mereka Yang serunya adalah Misalnya nih Kisah yang terjadi Dijian Anggaran Sampai dimarahin Menterinya Jadi saya waktu itu Dipanggil Diminta tolong Tolong terangin dong Gini-ginian Oke saya terangin Jadi waktu saya terangin Mereka berinteraksi Dengan Onola ya Jadi waktu berinteraksi Mereka cerita gini Pak Kenapa kita manggil Pak Ono itu Karena Kita dimarahin menteri Jadi menterinya udah marah Ke Dijian Anggaran Staff Dijian Anggaran sih Bukan Dijiannya Staff Dijian Anggaran Dimarahin Lu kan udah gue beliin Mesin bisnis intelijen Yang bagus Kuat Kenapa lu gak bisa Ngasih masukan sih Gak bisa kasih Prediksi Kita gak bisa Klasifikasi Ke saya Jadi ternyata Selama ini Si Konsultan-konsultannya Kebanyakan Ngomongnya Pilar Ini saya kasih lihat Yang namanya pilar lah Biar terasa Pilar AI Misalnya Oke Nah Kecerdasan Buatan Biar pakai Bahasa Indonesia Sekalian KT Image Nah Bentuknya kayak Bentar Gak kelihatan Disini pilar Ini gak kelihatan Kalau mau ngeliat Liat ininya deh Strategi Nasional Kecerdasan Kecerdasan Artifisial Wah ini keren banget nih Ini bisa diambil Strategi nasional Kecerdasan Artifisial Bisa diambil Ini bisa diambil Ini ada website nya AI-Innovation.id Ini bisa diambil nih Strategi nasional Ini bayang Ini saya kasih lihat Makhluknya beneran nih ya Jadi Bangsa Indonesia Ini saya kenal Orang-orangnya sih sebenernya Jadi ini orang-orang Pinter yang bikin Profesor segala macam Yang bikin Oke Kecerdasan 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 Artifisial Indonesia Dari tahun 2020 Sampai 2000 berapa tadi Coba biar seru 2045 gitu ya Keren kan Coba kita lihat Sekarang isinya Oke Saya skip lah Ini yang bikinnya Saya Sebagian Sebagian besar Saya kenal nih sebenernya Nah ini kelihatan Visi Misi sebagainya Sekarang kita lihat Bentuknya Perhatiin kata-kata Sama gambar-gambarnya ya Udah kayak gini banget Ini Harus bikin gini Ini gini Bentuknya kayak gini banget tuh Beda banget sama kuliah saya Ntar lihat Perhatiin beda sekali Ya oke lah Buat ini ya Tapi bentuknya Nah ini pilarnya nih Mulai kelihatan nih Jadi bentuknya kayak gini Dan ini yang dikasih ke Orang diri jenanggaran Segala macam Ya gak bisa dia melakukan Forecasting gitu ya Bonyok lah Dengan cara kayak gini Tewas lo gak bisa Nih kayak gini bentuk-gintuknya Legal protection Nasional global Mabok lo diginiin mah Nih Mateng gak lo digituin Itu buat Tadi itu untuk hukum Segala macam Ya udah kayak gini lah bentuknya Mampus gak lo Gini ya Ha udah mabok dah Kalau lo baca kayak gini Saya sering baca gini Pengen muntah sih sebenernya Ini masih mending ada Tabel Tapi tabelnya juga Ya begitu deh Oke Kayak gitu Kebayang ya Nah dengan Dan ini Konsultan-konsultan itu Rata-rata yang diterangin Kayak ginian Bukan kayak Ono Beda banget Ono ngajarnya lain sekali Nah itu Yang menyebabkan mereka Airnya stuck Gak bisa Terus saya terangin Jadi yang saya terangin Ke BPK BPKP Dijenanggaran Segala macam itu Adalah yang akan saya ajarin Hari ini Persis Semester ini ya Jadi anda bisa ngeliat Kemungkinan materi yang ada Di web Sama yang saya terangkan Akan agak beda-beda Karena web itu Dibikinnya mungkin Sekitar 5 tahun yang lalu Sementara Saya neranginnya Udah ngelewatin banyak Sukaduka Ngomong sama orang Tadi ya Dijenanggaran Dan sebagainya Jadi Beda cara neranginnya Udah lain sekali Dengan yang ada di Yang Dengan ada yang disitu ya Jadi dengan materi ujian Akan beda sih sebenarnya Nah ini kebayang ya Prosesnya Nah kalau di Startup Di Online Di perusahaan-perusahaan itu Kalau ini kan ada Program pemerintah Ini Balikan dari Presiden Menteri Ini kan program pemerintah Ke masyarakat Jadi kalau di startup Mereka sering nyebutnya Customer journey Terus ada Apa ya Personalisasi Personalization Kalau pakai bahasa Inggris lah Biasanya Ada customer journey Ada Apa lagi ya Macam-macam Istilah-istilahnya Tapi istilahnya Sebenarnya cuma ini Doang sih Gitu ya Oke Nah Ini mudah-mudahan kebayang Makhluknya kayak gini Ya ini siapa lagi Nailpon malam-malam Buni gue nih Allah Allah Si emak satu ini Orang lagi ngajar Lagi ngajar Halo Ngajar 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 Jam 9 Malam Oke Iya jam 5 Mulai Jam 5 Sampai jam 9 Oke Nah udah gitu kan Ibu-ibu mah Nggak tahu Jatuh suaminya Gimana Oke Ini udah beres ya Ini udah kebayang ya Nah Satu lagi yang mungkin Yang perlu kita sadari Adalah Ini Transformasi digital Ini tidak terlalu berhubungan Sama kuliah Big data dan sebagainya Tapi dengan adanya Big data Karena adanya ini tadi Ada proses ini Sebetulnya kita bisa melakukan Transformasi digital Dari birokrasi Oke Kan ini ada program pemerintah Di sini Program pemerintah nih Dari Dari presiden ke rakyat Dengan data yang dia punya Dengan data yang ada di pemerintah Harusnya pemerintah bisa melakukan Transformasi birokrasinya Supaya cocok Dengan kebutuhan masyarakat Kira-kira kayak gitu Oke Karena semuanya jadi elektronik nih Nah Supaya Gampang cara berpikir Transformasi digital Jadi kata kuncinya adalah Transformasi digital Agility Agility tuh Kelincahan ya Supaya si pemerintah jadi lebih lincah Cuman Ini akan sangat Apa ya Kadang Bukan kadang-kadang Seringkali Akan Bertentangan Dengan Aturan Kebijakan yang ada Kira-kira kayak gitu Karena Setelah di cek Secara Data science Oke Ternyata programnya kayak gini Harusnya Supaya Cocok sama masyarakat Dengan program ini Sebaiknya kita Melakukannya Caranya seperti ini Nah cuman Ini seringkali Bertentangan sama Peraturan yang ada Supaya kebayang Apa yang saya maksud Ini Kita akan Lihat transformasi digitalnya Di dunia pendidikan Karena kita semua lagi Kuliah kan Jadi gampang banget Cara Jadi ngebayangin Ini gampang Dan jangan khawatir Saya banyak Berbenturan Saya banyak Tabrakan Di sini Dengan Dignas Dan Teman-temannya Kira-kira kayak gitu Oke Ini ada Hal yang Ditransformasi Dan di sini Ada Konvensional Digitalisasi Sama transformasi digital Oke Ini memang Gak masuk kuliah Gak Sebenarnya gak masuk kuliah Tapi ini jadi penting banget Soalnya efek dari Kuliah ini Itu ini sebenarnya Transformasi digital itu Dan ini Kalau kita kerja Di swasta Di startup Di platform Ini gampang dikerjain Karena platform Memang Harus Berubah cepat Supaya dia bisa adaptasi Sesuai dengan Kebutuhan masyarakat Yang masalah Kalau ini dilakukan Di pemerintah Pemerintah Susah Di sini Jadi sebetulnya Seringkali Kata transformasi digital Yang ada di pemerintah Sebetulnya bukan Transformasi digital Yang benar Yang ada adalah Digitalisasi Dia bukan transformasi digital Gitu ya Digitalisasi Nah ini kita lihat Di dunia konvensional Digitalisasi itu apa Dan transformasi digital itu apa Contoh Di dunia konvensional Semua dilakukan secara manual Terus Mereka rata-rata Diikat dengan ruang dan waktu Ruang Maksudnya tempatnya dimana Waktunya kapan Segala macam Digitalisasi Biasanya Informasinya yang dibuat digital Tapi tetap terikat ruang dan waktu Nah kalau transformasinya digital Sebetulnya informasinya digital Dan biasanya tidak terikat ruang dan waktu Contoh Kalau digitalisasi ya Kita kerja bisa dari rumah Tapi jam sama waktunya tetap Normal kerja Itu masih digitalisasi Kalau transformasinya digital Kita bisa kerja dari rumah Muka kapan aja dimana aja Bebas Merdeka Terus kalau di konvensional Absensi penting Kalau di digitalisasi Tetap ada absensi Misalnya pakai zoom Perhatiin aja dosen-dosen Kadang-kadang Ada absen kan Kampus juga minta absen sih sebenarnya Cuma saya gak ngerjain Buat saya udah gak penting absen Lu mau dateng kek Lu mau keluar kek Emang gue pikirin Yang penting bukan anda absen sebetulnya Yang penting kan anda Dapetin ilmu Yang penting lebih penting ilmunya Daripada absen sih Absen tapi tidur juga percuma aja Absen cuman Handphonenya aja yang absen kan percuma aja Yang lebih penting adalah Dapetin ilmunya Makanya buat saya yang lebih penting Anda mengerjakan Kuis UTS UAS Daripada absen yang ini Karena ujungnya itu Atau Bikin buku Gitu ya Nah Jadi di transformasinya digital Absen jadi tidak penting Ini Ini konflik nih Dengan Pemerintah itu konflik banget Soalnya pemerintah masih banyak Absen banget Oke Siswa Hanya Jadi kalau kita Ngasih kuliah Yang boleh dengerin ilmunya Hanya siswa sekolah tadi Atau mahasiswa Kampus ITTES doang Yang boleh dengerin kuliahnya Kalau digitalisasi juga Sama Yang boleh dengerin kuliahnya Hanya mahasiswa ITTES doang Kalau saya Semua orang Boleh Akses ilmu tadi Terbuka Makanya ada open course ITTES ACD Gitu Karena itu udah Udah berubah cara berpikirnya Sebenernya Oke Perhatikan aja Kampus lain Siapa sih yang berani Ngebuka abis gitu Kuliahnya Di kampus ITTES aja Yang berani Dosen yang berani Ngebuka kuliahnya Abis-abisan Cuma no-no doang kan Yang lain masih belum berani Jadi ini 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 mulai ngerubah Cara berpikir Terus Proses belajar Proses belajar Biasanya runtut Jadi berurutan Ada Ada urutannya Oke Digitalisasi juga sama aja Kalau Transformasi digital Bisa paralel Karena orang bisa lihat rekaman Jadi ini direkam Rekamannya orang bisa lihat lah Terus Kenapa harus ngurut Kalau Jadi sebelum Buka modul Sepuluh Harus Ngerjain dulu modul Sembilan Sebelum Sembilan dikerjain Harus ngerjain Dapan Dan seterusnya Kalau saya Nggak peduli Anda bisa ngerjain Kuis UTSUAS Dari sekarang Sampai akhir semester Silahkan Itu paralel Terus sebetulnya Kuliah ini kan Udah diulang berapa kali Dan saya ada rekamannya Anda bisa lihat rekamannya Di Youtube Sebenarnya Jadi Nggak usah Lihat kuliah saya juga Nggak masalah Sebenarnya Karena ada rekamannya di Youtube Cuman Saya juga berkembang Orangnya kan berkembang Setiap Tiap tahun kuliah saya Bisa beda Jangan khawatir Bisa nggak sama Sama tahun lalu Karena Kayak Ini aja Tahun ini aja Saya Tiga minggu Saya ngajar BPKP Jadi beda dong Waktu sebelum ngajar BPKP Dengan sesudah ngajar BPKP BPKP kan lembaga tinggi negara Untuk urusan Auditor ya Audit program pemerintah Dan sebagainya Dan yang saya ajar adalah Pimpinan BPKP-nya langsung Jadi kebayang Caranya beda banget sekarang Karena saya udah ngeliat Oh oke Kita punya masalah di Republik ini Jadi cara saya ngomong Juga jadi lain akhirnya Gitu Pada saya Jadi sebetulnya Kalau nggak ngeliat Nggak apa-apa sih sebenarnya Tapi Kalau ngeliat Dapetin Dapetin Keuntungan yang lain Gitu Ini kebayang ya Proses belajarnya sendiri kayak gitu Ujian Ujian kalau secara konvensional Ditentukan ruang dan waktunya Sama di Di Apa Di online Seringkali ditentukan waktunya kapan Kalau saya perhatiin Boleh kapan aja Dimana saja Boleh berkali-kali Nggak peduli Jadi ini Ini beda banget Dan ini Dignas pusing Ini Dignas pusing nih Karena di aturan Dignas Ini nggak ada Nggak ada cerita Kuliah Boleh loncat-loncat Modul Ujian boleh berkali-kali Kapan aja Dimana aja Boleh berkali-kali Nggak ada itu Dignas Bingung Jadi asesornya bingung sih Sebenarnya Oke Nah yang seru lagi Remedial Di konvensional ada remedial Digitalisasi ada remedial Saya Kalau diperhatiin Saya Ujungnya Mahasiswa cuma punya dua nilai Sebetulnya Lulus atau Nggak lulus Udah Remedialnya hilang Nggak ada Jadi nggak lulus terjadinya Karena apa Karena mahasiswanya Nggak ngerjain ujian Dah titik Habis Dan ada yang Nggak ngerjain ujian tuh Si Gary itu Nggak ngerjain ujian Itu parah Ada berapa anak yang Ngerjain ujian Parah banget Udah ditegur berkali-kali Kagak ngerjain Yaudah Nggak lulus Habis gimana Nggak ada nilainya Pusing kan Kalau nggak ada nilainya Nah ini Cuman remedial Hilang Jadi sebagian besar Mahasiswa Mahasiswa saya ya Sebagian besar nilainya Antara 80-90 ke atas Sebagian besar 90% kali ya Sebagian lagi Ada yang nggak lulus Cuman nggak lulusnya Bukan karena Apa-apa Karena nggak ngerjain ujian Nilainya nggak ada Gitu Dan yang lain lagi Tapi mahasiswa Umumnya di zaman dulu kala Mahasiswa adalah Konsumen pengetahuan Di dalam dunia Digitalisasi juga sama aja Kebanyakan Konsumen pengetahuan Kalau saya Saya lebih cenderung Ngarahin mahasiswa Jadi produsen pengetahuan Jadi yang satu konsumen Satu produsen Beda banget nih Antara konsumen dan prosuden Contoh Paling gampang Ngeliatnya gini dah Ini kita masuk ke kuliah Benernya ya Ini kuliahnya Oke Kita bisa lihat prosuden Konsumen Kita lihat di informasi ini Oke Ini ya Saya akan dibaca pelan-pelan Untuk Dapat nilai A Pengajar akan lebih suka Kalau Anda menulis buku Untuk A Daripada mengerjakan ujian Eksplisit ditulis disini Jadi Sebaiknya Anda Ngerjain ujian Eh Buku Daripada ujian Sebenarnya saya lebih suka buku sih Cuman Untuk sampai level Level buku ini Ternyata nggak gampang Nggak semua anak sanggup Ke level buku Kalau nggak sanggup level buku Silahkan ujian Nggak masalah Nah Buku ini apa? Buku adalah Produsen Pengetahuan Kalau ujian ini Konsumen Pengetahuan Jadi kita cuman Mengkonsumsi pengetahuan Udah gitu di tes Tadi yang dimakan Bagus nggak? Ngerti nggak? Nah Ini di tes Pakai ujian Kalau Anda produsen Buku keluarnya Bedanya apa? Kalau kita lihat di dunia nyata ya Konsumen dan produsen Bedanya dari sisi aliran duit Kalau konsumen Dimana-mana keluar duit Kalau buku Dapet duit Buku ini Dapet duitnya berapa? Saya kasih tau Buka Rahasia dulu ya Dapet duitnya Satu buku Itu Royalty Jadi satu buku Biasanya dicetak Sekitar 3000 eksemplar Kita hitungan-hitungan Kalkulator lah Saya buka kalkulator Biar kebayang Hitungan duitnya Kalkulator Nih ya Nih Buku akan dicetak 3000 eksemplar Rata-rata Anggeplah Nggak semuanya laku Jaga Anggeplah lakunya Cuma 2000 misalnya Harga buku Misalnya 50.000 Oke Kita Sebagai penulis Akan dapat sekitar 5% Dari harga itu Jadi dikali 5% Sama dengan Jadi Anda akan dapat uang Sekitar 5 juta rupiah Kalau 2000 eksemplar itu laku 5 juta rupiah Dapet duit Nah sekarang Kalau Anda konsumen Misal Ini satu semester Misal kita bayar 400 Atau 500 ribu Satu semester ya Biar gampang hitungnya 5 Ini bisa di Ini nggak sih Oke 500 ribu Kali 6 bulan Lu keluar duit 3 juta Ini 0,3 nya kurang Jadi Anda bayar SPP Misalnya 3 juta Padahal kalau Anda nulis Dapet duit lebih Daripada 3 juta tadi Itu bedanya Konsumen sama produsen Jadi konsumen Anda keluar duit 3 juta rupiah Satu semester Sementara kalau Anda produsen Anda dapat duit 5 juta perang Ini duit beneran Dikasih Dapet dari penerbit Gitu ya Karena bukunya laku Nah disini Ini ya Kalimatnya silahkan dibaca ya Saya bisa Saya bimbing Buku itu saya akan bimbing langsung Dan bisa komunikasi lewat Twitter Lewat email dan sebagainya Bukunya akan di edit barengan Lewat Google Doc Minimal 200 halaman Ukurannya bukan A4 B4 Lebih kecil Sebetulnya Ukurannya B4 ya Bukan Eh B5 atau B4 ya Pokoknya ukurannya lebih kecil Daripada A4 sih Kalau A4 soalnya nanti Sama Andi Offset Biasanya suka di Layout ulang Dia jadi 300 halaman sih Jadi sarannya B4 Atau B5 Lupa Jadi ini bukunya kira-kira kayak gitu Baris ya Jadi sarannya bikin buku sih Dapet duit lebih gede Daripada uang Uang SPP yang harus dikeluarin Gitu Ini udah dikasih kebaikan nih Aduh Cuman Ternyata susah ya Buat nulis buku itu susah Harus belajar sih Oke Kita balik lagi ke urusan ini Ini beres Ini sampai sini beres ya Sampai sini ada pertanyaan kagak Kalau gak ada pertanyaan kita lanjut nih Aman Aman ya Ini silahkan dibaca-baca Download dibaca-baca Tapi poinnya kira-kira kayak gitu sih Cuman nanti di bawah sini ada masalah Infrastruktur Ini ada cerita lain lah Oke Nah sekarang Di Paper saya yang lain Nah yang terutama yang ini sih Mana sih tadi Nah ini Ini ada Mitos Birokrasi Di Ini kebetulan yang minta Waktu itu Ini ya World Economic Forum sih sebenarnya World Economic Forum Saya kebetulan Masuk ke Satgasnya Untuk AI Di World Economic Forum Kantor pusatnya di Swiss ya Di Genewa Eh bukan di Genewa Pokoknya di Swiss lah Mereka Saya masuk Satgas itu Dan akhirnya saya bikin tulisan ini Buat mereka sih Kebanyakan dari mereka kan Orang-orang ini ya Orang-orang Apa ya Orang-orang barat Orang bule Bukan orang negara berkembang Nah karena saya ada di Indonesia Negara berkembang Ternyata cara berpikirnya Birokrat negara berkembang beda Sama Birokrat di Bule Beda sih berpikirnya Ini Ini bisa di download Atau saya download aja Ini Oke Ini ya Intinya Intinya gini Ini cerita dikit lah Ini bisa di download sih Jadi Anda bisa lihat Cuman kira-kira cara berpikirnya gini Kalau kita ngomong sama Birokrat Pimpinan-pimpinan Di Indonesia Mereka akan berpikir AI itu jenius AI itu Big data segala macam Itu keren banget Bisa mikir sendiri Tidak perlu di training Komputer akan menggantikan manusia lah Kira-kira kayak gitu Itu ya Cuman kalau kita udah masuk ke dunia AI Kejadiannya gak seperti itu kan Komputer itu blow on Komputer harus kasih training data Datanya harus Formatnya harus benar Supaya hasil trainingnya bagus segala macam Pola pikir ini beda banget sih sebenarnya Konsekuensi dari si Birokrat itu berpikir bahwa AI jenius segala macam Mereka cuman mikirnya gini Yaudah kita beli software yang Machine learning AI yang keren aja Masalah selesai Kejadiannya Di dirjen anggaran Departemen Keuangan Sri Mulyani ngamuk sama anak buahnya Gue udah beliin software Bisnis intelijen Harganya miliar-miliard Kenapa lu gak pada bisa pakai Nah gitu Pas ketemu Ono Diterangin sama Ono Caranya gimana Oh gitu ya Ya Harus di training lah Jadi bule-bule juga kurang ajar Kadang-kadang Dia ngasih software harganya miliar Tapi Orang gak tau bahwa Untuk software itu bisa beroperasi dengan baik Bisa melakukan Forecasting dengan baik Harus dikasih data Training yang Bagus sebenarnya Harus ya Jadi ini kelihatan Jadi ini konsekuensinya kira-kira gini Kalau disederhana kan Pimpinan rata-rata berpikir Secara teknologi aja Gue beli Masalah selesai Padahal Ada tiga komponen Ini siapa nih tadi Ibnu Diminta beres seminggu Nah ini bener ya Ini nasib Kita-kitalah Sebagai orang teknik Jadi sebel sih Kadang-kadang ngeliat bos-bos Kayak gitu Saya pada posisi ini Gue udah sebel banget Ngeliat bos gue Ngeliat pimpinan-pimpinan Dan ini kadang-kadang tuh Levelnya Menteri Dirjen General Alah Udah ampun-ampun Jadi mereka berpikirnya Gue punya Mereka bisa ngontrol anggaran Karena mereka pimpinan Mereka bisa ngontrol anggaran Mereka bisa alokasi anggaran Berpikirnya Cukup beli teknologi Masalah selesai Padahal Kuncinya bukan disitu Kuncinya ada di manusia Dan mereka tidak invest Di manusianya Dan ini waktu saya masuk Ke diri jalan anggaran Segala macam Saya invest di manusia Baru mereka sadar Wala Orangnya harus pintar dulu Jadi Tugas kuliah ini Adalah membuat Anda pintar Kira-kira kayak gitu Oke Saya punya waktu sekitar 30 menitan ya Dari sini Saya mulai akan masuk ke Filosofi dari AI itu sendiri Nanti Minggu-minggu depan Kita akan mulai masuk Mungkin Antara teknik sama filosofi ya Oke Sekarang Filosofi AI sendiri Oke Perlu dikasih Ini Saya kasih Ini AI-nya Mesinnya gak Saya Kalau mau nyoba Supaya gak Terlalu bablas Kalau mau nyoba Nanti Saya akan Tadi kalau dilihat di kuliahnya ya Kita lihat di kuliahnya Ini saya tutup dulu Bentar Kelihatan disini Ada Orange yang dipakai Ada software yang dipakai ya Orange Kemudian disini ada R Ada Python Terus TensorFlow Keras Ada 5 Cuman Keras TensorFlow Python itu berhubungan Jadi Python ada di bawahnya Di atasnya Kayak framework Kalau di orang-orang PHP Kayak framework ya Bisa pakai TensorFlow Terus Kalau mau lebih gampang lagi Keras Keras itu Pakai TensorFlow Jadi TensorFlow Pakai Python Keras pakai TensorFlow Kira-kira kayak gitu Ini berurutan Tapi kalau R sama Orange itu Beda banget Tapi Orange itu Belakangnya Python juga Sama Jadi Paling bawahnya Python Bisa lari ke Orange Saran saya Saran saya Untuk belajaran kita hari ini Karena saya gak terlalu Mau fokusin ke Urusan Codingan yang ini Tapi nanti Kalau ada waktu Di akhir-akhir kuliah Saya mulai masuk ke Google Collab Pakai Python Cuma untuk sampai sini Anda hanya akan bisa Ngerti Kalau Orange-nya ngerti Jadi Orange itu Betul-betul Ngasih cara berpikir Nah Orange-nya itu Bisa diambil Di sini Bukan Orange Yang ini Salah Orange data Mining Oke Ini Sorry-sorry Balik-balik Eh alah Salah Ada web Namanya Orange Datamining.com Ada download Ini bisa kita ambil Oke Ada buat Windows Ada buat Mac OS Ada buat Linux Saya pakainya Linux Lebih susah Instalasinya Daripada yang Windows Sama Mac OS Jadi saya instalasinya Kayak ginilah Kira-kira Horror Caranya Pakai PIP Pakai PIP Install Orange 3 Jadi kira-kira kayak gini Horror Caranya Oke Cuman bentuk Programmingnya Supaya kebayang Kalau Di kampus-kampus lain Mereka sering Diajarinya Pakai Rapid Miner Cuman Rapid Miner ini Tidak free Sebetulnya Bentuk programmingnya Kira-kira mirip-mirip Orange Cuman kemarin Waktu saya mulai Ngasih lihat Orange Dosen-dosen Pakai Rapid Miner Mulai bilang gini Bilangnya Orange lebih dasyat Daripada Rapid Miner Ternyata Jadi Orange lebih bagus Daripada Rapid Miner Ada banyak tool-tool Yang lebih bagus Daripada Rapid Miner Sebetulnya Cuman Orange free Kalau Rapid Miner Bayar Kalau untuk pendidikan Memang dia kasih free Cuman dikurangin Fiturnya Jadi saran saya Udah belajar Maka Orange saja Nanti dari Orange Larinya Kalau kita butuh Analisa yang gede-gede Kita bisa mulai lari Ke Python Ke Keras Tensorsflow Segala macam Nah Orange sendiri Programmingnya Kayak gini Orange Orange Data mining Supaya kebayang Ini programmingnya Kayak gini Bentuk Bentuk programmingnya Bahasanya kayak gini Kayak Apa sih namanya Gambar kayak gitu Programmingnya Jadi gampang banget Gitu ya Jadi saya gak akan terlalu maksa Supaya Coding Pakai Python Pakai Python segala macam Kalau gak ngerti Filosofinya Percuma Akhirnya gak bisa Jadi yang penting Ngerti filosofinya Ini kayak si Fatah Ini lagi nyoba Analisa Data Apa Cyber security Yang ada di Tangsel misalnya Dia Udah ikut Bangkit Lulus bangkit Itu bidang yang diambilnya Data science Cuman buat Nganalisa Gak dapet Kalau saya perhatiin Ini Saya kan suka merhatiin Gitu ya Ini kayaknya masalah besar Waktu ngajarin Waktu ngajarin Orangnya Itu Ngajarinnya Pythonnya aja Tapi gak ngasih tau Filosofi Di balik itu Kalau kita ngeliat data Cara nganalisanya Kayak gimana Itu jadi mabok Jadi ternyata Gak bagus-bagus amat Google Jadi cara ngajar Material dari Google itu Dia gak ngasih tau Filosofi Saya akan banyak Filosofi Akan ke Oren Supaya gampang Implementasi Filosofi tadi Sekarang saya akan Masuk ke Filosofi Udah kebayang ya Jadi nanti Programnya kayak gini Yang kita pakai Saya akan masuk ke Filosofi Filosofinya Gampang banget Ini saya sambil beresin Lagi download Perpustakaan Download buku Oh bukunya juga Ada disini Buku-bukunya Saya Masuk ke server Saya Ini servernya Di rumah Jadi lu gak akan Nisa akses Cuman di perpustakaan Ada Buku-bukunya Ini ada Cuman Kalau mau Pengen ngopi juga Silahkan kirim Ardisk ke saya Nanti saya kasih Saya copy Ganti ongkos kirim aja Balik Udah gitu Far data Ini perpustakaan saya Saya masuk ke artificial intelligence Misalnya Ini bukunya nih Kayak gini Buku-bukunya Bukunya banyak banget Silahkan kirim harddisk Kopiin Silahkan dibaca Masalah paling besar Di ITTS Maupun di republik ini Adalah Sebagian besar orang Gak bisa nyerap ilmu ini Karena males baca Bahasa Inggris Itu aja sih Itu GG Di perpustakaan Udah komplain ke saya Pak Anak-anak pada komplain pak Emang kenapa komplainnya Bukunya bahasa Inggris Ya sudah Tinggal lu Mau maju Apa kagak Ini kalau buku Bahasa Inggris itu Gak susah sih sebenarnya Jangan pernah Kalau baca buku Bahasa Inggris ya Jangan pernah Berusaha ngerti Semua kata-kata Yang ada di buku itu Cukup Pas baca Baca cepet aja Terus Mengira-ngira aja Kira-kira Ini ngomong soal apa sih Gitu aja Udah Gak usah ngeliat kata-katanya Gak penting Liat kata-kata itu Gak penting Cuma yang penting Ngira-ngira aja Kira-kira ngomong apa Ini tekniknya kira-kira apa sih Gitu aja udah Saya juga caranya gitu Dari ngira-ngira itu Nanti bisa ngerti Ah kira-kira ini artinya Inilah paling maksudnya Kalau udah sering Kayak gitu caranya Jadi memang gak pernah Baca A itu apa B itu apa Arti ya Kata A Kata B Kata C Enggak Gak perlu baca Kayak gitu Udah Udah Sekarang saya akan Masih lihat Ini ya Cara berpikirnya Kalau nanti masuk Ke dunia ini Sebetulnya ada Berpikirnya Kayak gini nih Nanti kita lihat Bahwa Persamaan yang dipakai Semua Sebagian Ya Sebagian besar lah Akan memecahkan persamaan Kayak gini A X plus B Sama dengan Y Kalau udah sering Lihat video-video saya Pasti Send ranginya Kayak gini sih A X plus B Sama dengan Y Silahkan Ini ada 16 orang Silahkan tulis di chat Ini persamaan apakah ini A X plus B Sama dengan Y Persamaan apakah itu Silahkan tulis di chat Persamaan apakah ini A X plus B Sama dengan Y Gak ada yang tau Serius lo Gak ada yang tau Buset Gak ada yang tau Serius Gak tau Ini pelajaran anak SMA lo Ini hati-hati Jadi Ini gue kasih tau aja ya Bisa lihat rekaman saya Ini kemarin saya Ngasih penjelasan Ke anak-anak SMA Yang mau bertanding Baru kemarin Dua hari yang lalu lah Bisa lihat di Youtube Si Youtube Koordinat salah Ini Kenapa abang saya Gablek Youtube Kono Center Nih bisa lihat disini Nih Ini ada Penjelasan BSN adalah Badan Star Nasional KSN adalah Kompetisi Standar Nasional Pesertanya adalah Anak-anak Ini ya Anak-anak SMA Oke Dan saya nerangin Proses kayak gini nih Mereka bisa jawab Jadi bukan Perusahaan koordinat Jangan khawatir Ini adalah Namanya persamaan linier Saudara-saudara Persamaan ini yang Ini ya Persamaan yang anak SMA Dan ini Yang dipakai untuk AI Machine Learning Deep Learning Segala macem Persamaan juga kayak gini doang Cuma nanti X nya jadi bisa berupa gambar Y nya bisa kata-kata Bukan angka sih Kalau di Algoritma yang kita pakai Nanti X sama Y nya bisa Kata-kata angka Bukan kata-kata Sekarang misalnya Saya kasih data Kalau X1 Y nya 7 X2 Y nya 8 X3 Y nya 9 Oke Sekarang saya akan Nanya ke anda Kira-kira Kalau X nya 4 Y nya berapa Silahkan tulis di chat Kalau X nya 4 Y nya berapa Tulis di chat Tidak keluar Tidak keluar X4 Y nya Tidak kebayang Tidak kebayang Buset Y nya 10 Gampang ya Kan kita ngurut 1,2,3,4,7,8,9,10 Gampang banget Nah setelah kita tahu X Jadi ini namanya Training Data Kalau di dunia air Namanya Training Data Oke Nah setelah kita tahu X sama Y nya Kita masukin Kita nanya A nya berapa B nya berapa Nah ini kalau saya nanya di chat juga Kayaknya gak pada bisa jawab nih Sebenarnya gampang banget sih Ngitungnya Saya ngitung ya Ini Cara Ini di SMA Ini SMA kelas 1 atau kelas 2 nih biasanya Pelajaran yang ini ya Jadi cara ngitungnya gampang banget Jadi saya masukin aja nih Misalnya yang ini nih Yang ini kita masukin ya Jadi kita bisa lihat dari Jadi A Plus Plus B Sama dengan 7 Gitu kan Kalau X nya 1 Y nya 7 Jadi A plus B Sama dengan 7 Terus saya masukin lagi nih Yang bawahnya Yang bawahnya saya taruh di atas tapi ya 2A Plus B Sama dengan 8 Ikuti yang ini ya Gampang kan Oke Dari 2 persamaan ini Saya kurangin Persamaan atas Saya kurangin bawah nih Ini kalau saya tarik garis Saya kasih Dikurangin Minus 2A plus B Sama dengan 8 Sama dengan A plus B Sama dengan 8 Kalau dikurangin Atas kurangin bawah Akan dapet Jawaban kayak gini A B kurangin B 0 ya 2A kurangin A Jadi A B kurangin B Sama dengan 0 Ini sama dengan 1 Dapet A nya 1 Setelah A dapet 1 Kita masukin A kan dapet 1 nih Masukin kesini dong A 1 Jadi kita dapet Jadi 1 plus B sama dengan 7 Maka B sama dengan 6 Dapet A sama dengan 1 B sama dengan 6 Ini namanya di atas ini namanya training data Kalau di dunia AI namanya training data Ini di dunia AI namanya model nih Kita punya model A 1 B 6 Setelah kita punya model Kita bisa melakukan forecasting Tadi kan tujuannya buat forecasting klasifikasi Forecasting nya jadi gampang banget sih Misal Coba lu bisa jawab gak sih Kalau saya masuk X nya 10 Y nya berapa Silahkan ditulis X 10 Y nya viral Masukin di persamaan A X plus B sama dengan Y X 10 Y nya berapa Gampang sih 16 Oke Bener Jadi Kalau X nya dimasukin Ini 10 Dimasukin kesini Ke atas Ini 10 Kan 1 kali 10 Tambahin 6 Jadi 16 Betul Ini namanya Jadi saya kasih Ini saya tulis ya disini Ini Namanya training data Setelah kita punya training data Kita punya model Setelah kita punya model Kita bisa Forecasting Atau Prediksi Atau dukun Itu Sesederhana itu sih sebenarnya Gitu ya Contoh Ini saya kasih contoh Produkunan Contoh Produkunan Mudah-mudahan Bisa kebayang Ini kelihatan Saya pakai google map Cara paling gampang Neranginnya Pakai google map Ternyata paling gampang Yang ini Cara neranginnya Google map Google Google map Oke Kita bisa lihat Kondisi traffic Jakarta Oke Ini saya Kecilin Chatnya Saya pindah ke sini Saya zoom out Ini traffic Jakarta nih Oke Apa Dikecilin lagi Kita bisa lihat Kondisi Jakarta Traffic Kayak gini ya Pertanyaannya Silahkan Tersi chat Kalau jalannya Warna Ijo Kira-kira Lancar Tau macet Silahkan Tersi chat Lancar Tau macet Kalau jalannya Warnanya Ijo Pasti tahu Lancar Oke Tau ya Itu namanya Klasifikasi Jadi Ini dia Klasifikasi Oke Ini Rata-rata Mobilnya Lancar Di situ Ijo Kalau warnanya Hitam Lancar Apa Ijo Eh lancar apa Ijo Lancar Apa Macet Kalau warna Hitam Lancar Apa Macet Udah tahu Pasti sih Macet Banget Ya bener Kalau warna Hitam Macet Banget Kalau warna Merah Macet Jadi ada Macet Ada macet Ada Agak Macet Yang kuning Agak Macet Kalau Ijo Lancar Jadi kuning Agak Macet Ada macet Ada macet Ada Ada Empat Kita ngerti Itu namanya Klasifikasi Pertanyaannya Bagaimana Google tahu Bahwa jalannya Lancar Dapet informasi Dari mana Training datanya Dari mana Silahkan Ditulis di chat Google Map Dapet Training data Dari mana Kok dia tahu Jalannya Macet Hari ini Dari user Emang User ngasih tahu Caranya Gimana User ngasih tahu Google Nah Ini yang benar Ini sama Ibnu ya Ibnu HP Androidnya Lapor Jadi asal kita sadar Bahwa HP kita Jadi mata-mata Jadi ingat Tadi yang Tadi ya Mana sih Tadi Mana yang Gue Mana tadi Ini dia Koordinat lokasi Yang benar Ibnu tuh HP Jadi kalau kita Lihat disini Balik lagi disini Ini ada proses Mata-mata disini Oke Yang memata-matai Adalah Handphone Lapor ke Google Google punya Big data Kemudian dari Program machine learning Yang dia punya Dia bisa kategori Ini macet Segala macam Jadi Masyarakat yang pakai Handphone Android Kagak sadar bahwa Handphonenya lapor Ke Google Dan ini yang Bikin klasifikasi Tadi Jadi prosesnya Kayak gini Nah nanti Buat customer journey Segala macam itu Kita bisa lihat nih Customer journey Nya kayak gitu Ntar Dari sini kita Ini cuman Klasifikasi nih Keluar disini Beres ya Udah kebayang nih Klasifikasi Prosesnya kayak gitu Doang sih sebenarnya Nah Sekarang Saya kasih lihat Gimana caranya Si Google Ngumpulin data Tadi Ini Saya balikin Disini ada menu Yang minus 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 Saya klik ini Disini ada Your timeline Oke Saya masuk lagi Ke your timeline Ini 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 adalah Catatan Google Dari HP nya Ono Kurang ajar gak Jadi Dia bisa nyatet Kita udah kemana aja sih Jadi keliatan Saya kemana aja Kelihatan Jadi ini Kelihatan ke Jeddah Ke Mekah Ke Madinah Jadi Jeddah ada disini nih Kira-kira ya Jeddah ada disini Mekah Madinah Ini ada Di Dubai Atau di UAE Disini di Oman Ini Sri Lanka Disini ada Dinyebar kemana-mana Kalau kita lihat ke Indonesia Ini Ada perjalanan Kesini Ini saya naik mobil Nyupir sendiri Ke Padang Dari Jakarta Ini Akhir tahun kemarin Insya Allah nanti Kalau Apa Lebaran haji Jalan lagi naik mobil Kesana Tapi keliatan semuanya Oke Dan Google Mencatat dari tahun 2009 Sampai 2024 Silahkan anda lihat Masing-masing Kemana aja Dicatat sama Google Mudah-mudahan Tidak Marah Mudah-mudahan Ikhlas ya Bahwa kita dimata-matai Oleh Google Dari tahun 2009 Sampai 2024 Kalau mau per hari Kita bisa klik Yang ini nih Harian Misalnya Saya ambil yang ini Keliatannya Seru nih Tanggal 4 Februari Saya klik 4 Februari Bisa lihat Saya kemana aja Keliatan nih Wish Oke ada Pak Kumis Soto Botawi Footcourt Ke Plaza Jam Sostek Ke Le Meridian lah Kemana Wish Horror Keliatan semua Ini kemananya Keliatan ya Seram ya Keliatan semua Jangan khawatir Kita lihat lagi Yang tanggal 5 nya Kemana aja Keliatan Tanggal 5 nya Keliatan semua Ini horor dah Bayangin Google Melihat Ini saya ke Tangsel nih Ke Tangsel nih Oke Ke kampus Misalnya Keliatan lah Ini hari apa sih Ini pasti hari Kemis Atau hari Hari Apa nih Tuesday Kemis kan Kemis kan Keliatan Kemana aja Keliatan Jangan khawatir Parah Dengan cara ini Karena dia ngumpulin Semua data History tadi Dia bisa melakukan Forecasting Yang tadi Kita lihat kan Prediksi ya Klasifikasi doang Sekarang caranya kita Buat melihat Forecasting Kita harus punya History Jadi history itu Dibutuhkan banget Kalau kita melakukan Dukun Forecast Oke Sekarang kita lihat Perdukunan Ini saya beresin Tutup aja Timeline nya Kita lihat Dukunnya nih Perdukunannya kita lihat nih Sekarang Oke Misalnya kita perjalanan Dari Tangerang Ke Jakarta Ini Tangerang Ini Tangerang Ini saya geser aja Biar Sorry Ke Arahin ke Dari Tangerang Saya bikin ke Jakarta Oke Ini kalau kita berangkat Sekarang ya Live now Live now Itu berangkat sekarang Butuh waktu 1 jam 18 menit Dari Tangerang ke Jakarta Nih Kalau live now Oke Nah sekarang Saya akan rubah Ini kelihatan Macetnya disini ya Di part 8 Misalnya saya turunin Ke tadi pagi Kalau ini History Kalau tadi pagi Ini bukan Dukun ya Kalau Dukun Yang masa datang Dari kelihatan aja Jam 8 pagi Kira-kira macet jam berapa ya Jam 8 lah Misalnya jam 7.55 Ya ini bisa dibuang gak sih It's sorry Gak bisa dibuang Saya reload lagi Ya udah Oke Kita berangkat jam 7.55 Hari ini Ke Jakarta Ini jam 7.55 pagi ya Hari ini ke Jakarta Udah kejadian ini History aja kita ngeliat history Jadi macetnya disini Nah sekarang tolong perhatikan macetnya Terus kalau saya Nah ini jadi tetap gede ya Ini saya pengen kata-kata 31 kilonya gimana Bisa dikeluang gak sih Eh gak bisa Oke yaudah Kondisi kayak gini ya Ini nutupin nih Nyebelin Saya pengen ngasih liat macet Tolong perhatikan macetnya ya Saya akan Ini tanggal 6 Saya akan hari ke Ini hari apa sih Rebo Kalau kita lihat Jam 8 pagi Tanggerang ke Jakarta Hari Kamis Besok Tolong perhatikan macetnya Berubah ya Ini ada biru disini Jam 8 pagi Ini hari Kamis Belum kejadian Ini dukun Jadi Google bisa ngeliat Kondisi macetnya Besok Gitu ya Coba kita lihat hari Jumat Perhatian ini Tolong perhatikan macet-macetnya ya Berubah kan Macetnya berubah Oke Sabtu Ini jam Waktunya juga berubah loh Waktunya berubah loh hati-hati Sabtu Langsung Waktu berubah banget Minggu Ini ada macet disini nih Oh ada CFD Hari Minggu jam 8 pagi Ada CFD nih disini nih Makanya macet Gak boleh Karena ada CFD Oke Hari Senin Macet lagi Tapi ini belum Belum Udah Belum kejadian Tanggal 11 Maret Masih minggu depan ya Insya Allah kita puasa pada waktu itu Dia kagak tau nih Google Bahwa tanggal 11 puasa Orang kagak gerak Libur misalnya Dia gak tau Masih blow on Dia gak tau Nah Udah kebayang ya Jadi Caranya Ini yang namanya Forecasting Ini namanya Dukun Kita bisa ngeliat ke depan Dan ini yang dipakai oleh Machine Learning AI Big Data Dan sebagainya Untuk ngeliat ke depan Apa yang Akan terjadi Dia ngeliatnya Sekarang siapa yang Tanya Oke Silahkan tulis di chat Jangan sampai Istri tau Jangan sampai istri tau Istri gue sih udah tau Percuma Ini Kalau saya sama istri Ininya HPnya udah saling tau Posisi ada dimana Jadi ya percuma aja Apa Panti pijat yang bagus Juga dia tau Dimana Oke Sekarang pertanyaannya Ini kan Kita bisa liat Google bisa melakukan Nebak ini Oke Kira-kira Silahkan tulis di chat nih Gimana caranya Google bisa melakukan Perdukunan ini Gimana caranya Pake data yang mana Yang dia pake Buat perdukunan ini Silahkan tulis di chat Mateng loh pada Dari mana Google tau Dari kebiasaan user Tiap harinya Oke Tapi kira-kira gini Kalimatnya jadi kira-kira gini Google punya satetan Tiap hari Di jalan apa Yang bener Ibnu nih Ibnu nih Ibnu lebih benar Gifari Ya Jadi kira-kira Google punya Catetan History Riwayat macet Di jalan ini Jam sekian macetnya Di jalan ini Akan macet Jam berapa Gitu Untuk hari Senin Macetnya dimana Jam berapa Untuk hari apa Macetnya dimana Jam berapa Dari history itu Kemudian dia Akan Prediksi ke depan Kira-kira Kalau hari Senin Macetnya disini-sini-sini Jadi di history Baliknya Dan ini namanya Training data Yang tadi saya terangin Kira-kira kayak gitu Sudah sih ya Mudah-mudahan kebayang nih Ada pertanyaan gak Saya disini Intinya yang itu Gak ada Saya kasih lihat Contoh lagi Yang lain Oke Contoh paling sederhana lah Toko online Tokopedia Bisa Tokopedia Bisa Bukalapak Bisa Shopee Semua lah Sama aja Bukalapak Sama aja lah Oke Ini topet Kita bisa lihat Khusus buat kamu Dia ngasih Iklan Buat saya nih Ini iklan Dia ngasih iklan Ini di Bukalapak nih Bukalapak Dia ngasih Iklan Iklan Ini kasih iklan Ini ngasih iklan Oke Pertanyaannya Silahkan tulis di chat nih Pertanyaannya Iklan setiap orang Sama atau beda Silahkan tulis di chat Iklan untuk tiap orang Sama atau beda 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 Semua langsung tahu Langsung pada bisa jawab Iklannya beda tiap orang Pertanyaannya Dapat dari mana Apa yang menentukan Iklan itu beda Data apa yang Bikin iklan tadi beda Silahkan tulis di chat Data apa yang bikin iklan Tadi beda Untuk tiap orang Pencarian produk Dan produk yang dibeli Wah Ibnu cepat banget ya Bener Liwet transaksi pencarian Bener Jadi Dari apa yang kita cari Apa yang kita Beli Terus dia bisa Melakukan klasifikasi Jadi sama sih Sebenarnya Klasifikasi sebenarnya Sama kayak Google Map Tadi klasifikasi Jalan macet Jalan apa Itu klasifikasi Sebenarnya Jadi itu dia bisa Melakukan klasifikasi Nah yang seru Selain klasifikasi Yang seru ini Saya kasih lihat Ini waktu itu Saya ngobrolnya sama Ibam Ibam itu Vice Presidentnya Bukalapak ya VP Tapi sekarang udah enggak Waktu itu dia masih VP-nya Bukalapak Misalnya saya nyari Arduino Arduino Oke Ini udah maghrib ya Yaudah ini Bentar lagi saya tutup ya Arduino Saya klik ini Saya mau beli Arduino Saya klik ini Ini di bawah ini Ada ini dia Sorry di bawah Nah barang terkait Ini nih AI Jadi kalau orang beli ini Orang akan beli apa juga Dan ini Setelah dikasih Ini AI ya Maka machine learning juga Kalau orang beli ini Dia ngeliat Asosiasi nih Urusannya Kalau orang beli ini Dia akan beli apa Ini asosiasi Dia pakai AI juga Dan dari situ Bukalapak Nambahin transaksi Bukalapak ini Bukalapak bukan yang terbesar Di Indonesia kan Kita tahu topet Balangkali yang terbesar Di Indonesia Itu Triliunan rupiah Transaksinya per Bulan Bukalapak di bawahnya itu Dengan nambahin ini aja Dia bisa naikin Jumlah transaksi Beberapa ratus miliar Nambah transaksinya Jadi Ujung-ujungnya Ini kalau Kita bilang Sebagai customer journey User experience Apa segala macam Tapi ujungnya Karena user merasa nyaman Dengan informasi yang dikasih Karena informasinya Sesuai dengan apa yang dibutuhin Dia akan beli tambahan Dia akan beli lagi Dan itu Duit transaksinya Jadi tambah besar Kira-kira kayak gitu Oke Ini ternyata Saya pikir Jam 18.20 Azannya Ternyata jam 18.13 Sudah azannya Oke Kita tutup dulu Sampai sini dulu Kuliahnya Kita lanjut Minggu depan ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sampai hari ini Bila itu Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ke Minggu depan Oke Sip Sama-sama kita close ya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya